Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masko Kreatif. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Aurora 3D Presentation. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Langsung saja kita buka programnya Aurora. Oke, setelah terbuka seperti ini, ini adalah tampilan awalnya untuk Aurora 3D Presentation. Biasanya saya kalau mau membuat sebuah dokumen baru menggunakan Aurora, ada beberapa settingan awal yang saya atur. Yang pertama, saya akan memunculkan panel interaktif di sebelah sini. Ini, caranya di bagian View, kemudian pilih Interaktif. Oke, ini. Yang kedua adalah bagian Navigation Bar sama Camera Look. Nah, Navigation Bar itu yang ini. Ini, ini akan tampil seperti ini. Ini artinya dia aktif. Nah, di sini saya akan menggunakan Custom, jadi saya hapus saja atau saya klik saja supaya dia tidak aktif. Oke, sekarang sudah hilang. Kemudian selanjutnya, Camera Look. Nah, Camera Look ini, dia akan mengunci slide-nya di posisi itu saja. Dan kita tidak bisa membuat objek dengan posisi kedalaman yang berbeda. Nah, untuk menonaktifkan tinggal klik saja. Oke, sekarang kita coba bikin Node. Kita ulangi dari yang sebelumnya ya, biar tidak lupa saja. Ini Node. Node kalau misalnya langsung diklik ini, itu artinya dia langsung ke default. Kita coba defaultnya seperti apa. Ini, Text. Kita reset dulu kameranya. Nah, ini. Ini kalau kita sudah klik, sudah zoom in, zoom out. Kemudian kita ingin kembali ke posisi semula. Klik saja Reset. Nah, ini Reset Camera. Dihapus saja objeknya. Ini dihapus. Di Lab. Kita pilih Text. Nah, kita sudah pilih Text. Kemudian kita klik saja di bagian slide-nya. Langsung kalau untuk edit, tinggal di double-click. Input atau Node Text ya. Node Text. Klik luar. Nah, di Node Text ini, kalau kita misalnya mau ubah ukurannya, ubah posisinya, kita tinggal klik saja di node-nya ini. Kita klik. Kemudian di sini ada zumbu-zumbunya atau untuk mengatur pergerakannya. Ini saya contohkan seperti ini. Ini zumbu Y, artinya dia akan menggeser ke atas. Contoh, caranya di klik, ditahan ya. Ini perhatikan. Ketika kursor diarahkan ke zumbu ini, dia ada tiga posisi. Posisi ini, artinya dia menggeser ke atas. Posisi ini, dia akan membentuk sebuah rotasi. Kita cek. Satu persatu. Ini dia ke atas ke bawah. Ini caranya dengan mouse di klik, ditahan ya. Mouse klik kiri. Kemudian coba kalau ke bagian yang batangnya ini. Batangnya, dia akan membentuk rotasi seperti ini. Nah, ini penting sekali diperhatikan. Nanti akan banyak digunakan ketika kita menggunakan animasi tag. Kemudian, kalau yang ini. Yang ini. Nah, ini. Nah, dia akan membesar-mengecil. Jadi, objeknya itu akan di-scale. Ini fungsinya untuk scale. Kemudian, kalau yang tengah ini gede, yang kotakan ini sumbu utamanya. Ini untuk mengatur kedalamannya. Nah, ini. Ini semakin ditarik ke sini, berarti dia maju ke arah kita. Atau. Sorry, mundur ke arah kita. Kalau di-scroll ke atas. Kalau diarahkan mouse-nya ke atas, berarti maju ke sana. Tunggu jauh. Ini sama dengan yang ini. Nah, kalau lebih sama. Nah, ini adalah sumbu Y. Sumbu Y itu atas-bawah, kemudian muternya kanan-kiri. Nah, sekarang kalau sumbu Z. Z. Sumbu Z ini, yang bagian segitiga. Kalau ditarik juga dia mengatur kedalaman. Kedalamannya ke sana. Kemudian yang batangnya. Batangnya muter ke sini. Jadi, dia rotasi ya. Yang ini juga sama. Ini X juga geser ke sini. Ini batangnya di-klik juga muter. Kemudian ininya. Nah, ini. Ada gambaran ya. Fungsi dari property ini. Kemudian di setiap node, itu nanti property-nya beda-beda. Misal, kalau yang sama, si property-nya paling dari property sumbu. Yang beda di sini nih. Ini text. Ini mengubah ukuran text. Nah, ini jadi gede, kecil. Kemudian, ini ada tab bevel-nya. Tab bevel ini lebih ke ini sih. Lebih ke outline dari text itu. Kemudian ini ada change kedalaman. Sama dengan pengaturan ini. Saya lebih suka menggunakan sumbu ini. Ini lebih gampang. Ini bisa digedein gini. Cuman gedeinnya ini gedein area tulisannya. Jadi, ketika kurang atau kurang ruangan untuk menulis. Nah, ini fungsinya yang ini. Perbedaan dari change node size sama ini. Kalau ini membesarkan tulisannya. Kalau ini membesarkan node-nya. Node-nya itu area text-nya. Jadi, kita masih bisa menambahkan text di sampingnya. Kalau ini untuk tulisannya. Untuk tulisan bisa diatur di sini juga. Nah, ini gede. Kemudian untuk jenis font-nya bisa diatur di sini. Oke, kemudian untuk style-nya. Sekarang style-nya. Ini style ada perataan juga. Vertical. Ini kalau misalnya mau membuat tulisan dari atas ke bawah. Ini horizontal. Dari kiri ke kanan. Kemudian ini juga ada pengaturan lain-lainnya. Nah, ini jaraknya. Jarak antar huruf. Kemudian ada perataannya. Eh, spasinya. Sorry, ini kalau... Kalau ini fungsi spasi ya. Kalau yang ini fungsi spasi. Spasi atas-bawah maksudnya. Kemudian ini ada perataan. Center. Berarti dia di tengah node-nya. Kemudian ada perataan kalau misalnya tag-nya dari atas ke bawah. Aligen top. Aligen center. Aligen button. Jadi kalau tag-nya banyak nanti dia menyesuaikan sendiri. Ini aligen top berarti posisinya di sini di atas. Kalau center berarti nanti di sini di tengah. Tengah. Kalau aligen button berarti di bawah. Nah, kurang lebih kalau untuk tag ya gak jauh-jauh amat. Sama program powerpoint ya. Kemudian ini kalau misalnya teman-teman menggunakan bullet and numbering. Ini bisa dipilih. Ada kotak, ada segitiga, ada macam-macam, ada bintang. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke bagian ini nih. Text color. Text color bisa diatur di sini. Jadi misalnya warna biru. Ini text color ini warna dalamnya ya. Nah, kemudian kita bisa atur transparansinya. Transparansi itu seberapa tajam warna itu. Kalau misalnya 100% artinya full warna. Kalau semakin kecil dia akan semakin transparan seperti kaca. Coba 30%. Nah, ini sebenarnya transparan nih. 100%. Kita juga bisa menambahkan yang namanya texture. Gradient, multi-texture, dan lain-lain. Kita contohkan yang texture. Sorry, kalau untuk texture kita ini dulu aja nih. Pake ini. Nah ini. Kalau misalnya udah dipilih warna ini. Kita bisa menambahkan efek animasi. Animasinya. Rotate. Kita pilih dulu text style. Warnanya jangan ini nih. Animasi. Horizontal scroll half. Nah, nanti untuk text-nya bisa berubah-berubah animasinya. Sorry, saya aktifin dulu untuk reflektifnya. Reflektif itu artinya dia akan memantulkan. Bayangan-bayangan dari atasnya. Nah, ini bisa diatur ini juga. Kalingnya. Ini. Saya pilih rotasi. Rotasinya scrollnya ke 0,3. Kita coba kita apply. Let's review. Kejauhan ya. Tidak kelihatan. Oke, sudah. Coba saya geser dulu. Nah, ini nanti kalau udah tergumpul semuanya sebenernya enaknya kelihatan semua. Saya reset dulu kameranya. Oke, sudah. Text-nya masih miring. Oke. Ini untuk yang text. Kemudian kemarin saya sampaikan juga, selain dari yang tampil di slide, ada yang namanya hirarki. Hirarki itu berarti berapa objek yang ada di dalam slide itu. Ini karena masih hanya satu objek atau satu node, berarti hirarkinya hanya satu. Nah, hirarki ini juga nantinya sangat penting untuk pembuatan animasi. Jadi misalnya nih, misal node text kita mau bikin, pertama tidak tampil. Berarti kita uncheck dulu. Nah, kemudian nanti bikin event. Event apa untuk menampilkan text? Saya contohkan satu dulu ya. Saya mau bikin event. Add event ketika keypress. Keypress itu artinya ketika tombol ditekan. Ketika tombol S ditekan. Saya akan membuat sebuah aksi. Nah, jadi setiap mau membuat aksi di bawah ini, pilih dulu event yang kita buat. Event yang pertama adalah ketika tombol S ditekan, saya akan menambahkan aksi animasi. Mana animasi ini? Tooltip action, hippe link. Mana nih hirarkinya nih? Ini tampilin dulu biar kelihatan. Pilih dulu ininya. Pilih dulu ininya. Nah, ketika tombol S ditekan, tambahkan animasi. Node animation. Node animation berarti animasi ke node ini ya. Ini kita pilih template aja. Karena kita sebelumnya membuat tag ini tidak tampil, berarti kita pilih yang in. In sleep left. Nah, seperti ini. Nah, coba sekarang kita slide show. Review. S. Tapi, ini ketika di slide, tulisan node-nya tampil ya. Nah, supaya ketika slide aktif dan node-nya belum tampil di awal, kita uncheck dulu ini. Nah, ini hilangkan dulu. Sekarang coba lagi preview. Nah, tulisan node tag tidak akan tampil sebelum tombol S ditekan. Coba sekarang tekan tombol S. Nah, seperti itu. Simpel banget kan? Jadi, tinggal bikin event-nya, kemudian tambah action-nya. Action-nya ada banyak sekali, teman-teman bisa ubah. Mau memunculkan, mau mengubah ukuran, mau mengubah warna, atau mau memutar objek. Terima kasih. Terima kasih.